Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya di Gigi Kurama Channel Pada kesempatan kali ini Saya akan coba Mereview sebuah Tools presentasi Berupa Wireless Pointer Kekinian seperti apa Ikuti terus video saya ini Dan jangan lupa untuk subscribe Dan like agar channel ini Menjadi lebih baik lagi Terus dengan saya di Gigi Kurama Channel Baiklah Jadi Wireless Presenter Yang dimaksud adalah ini Wireless Presenter Jadi tanpa merek Mereknya hanya H100 Kita lihat Di dalamnya ketika membeli paket ini Terdapat apa saja Kita buka Ini dia Isinya ya Ada Tas kecilnya Untuk menyimpan Pointernya Terus Kabel USB Untuk ngecas Jadi Wireless Pointer ini Sudah Built in Battery Kita tinggal Mengecasnya saja Dengan kabel USB Itu micro USB Yang menyertai Dan Wireless Pointernya itu sendiri Sedangkan Manual yang menyertai Hanya sebesar ini saja Kecil Tapi jangan khawatir Di dalam Pointer ini Juga terdapat Dokumen yang disimpan Kedalam Micro SD Jadi bagian Receivernya ini Kalau saya buka ini Disertai juga Micro SD Sebesar 128 MB Isinya adalah Aplikasi Dan dokumen Manual Ya Dari Pointer ini Ini bentuk fisiknya Seperti ini Ya bagian depan Terdapat Tiga tombol Tombol panah ke atas Tombol panah ke bawah Serta Tombol Bersimbol lingkaran Ya Jadi ini untuk Next Ini back Ini pointernya itu sendiri Ya Untuk mengaktifkan pointer Sisi Sampingnya Sisi kanan Terdapat Micro USB Ini tombol Menu Ya Terus sisi Kirinya Terdapat Tombol power Cukup ringan Ya Dan bagian bawahnya Ini bagian receiver Ya Bonggal receiver Tadi juga Saya sudah tunjukkan Ya Juga berfungsi Sebagai flash Disk Nah bagian Depan sini Sebenarnya ada display Ya Yang tidak terlihat Menyatu dengan Fisik dari pointer ini Untuk menunjukkan Waktu Pointer ini Mempunyai fitur Yang cukup lengkap Dibandingkan Merak Logitech Ya Jadi Ada produk Logitech Yang juga Mempunyai Produk Wireless Pointer Dengan fitur Yang hampir mirip Tapi ini Lebih lengkap Ya Jadi Optor yang ada Pada pointer ini Diantaranya adalah Gairoscope Ya Dimana Fungsinya Untuk Memudahkan kita Dalam menggunakan Pointer ini Jadi ketika Menggunakan pointer ini Tidak seperti Pointer Biasanya yang harus Mengarahkan Pointer ke arah layar Ya ini cukup kita gerak-gerakan tangan saja Kita melihat monitor Dimana arah pointernya Ini bisa kita sesuaikan dengan gerakan tangan Fitur lainnya adalah Digital laser pointer Jadi fungsi laser Dalam pointer ini Sudah tidak ada Ya Tapi digantikan dengan Aplikasi Yang mirip Seperti Laser Dimana Nanti kita bisa atur warnanya Ya Mua laser warna hijau Ataupun merah Melalui aplikasi Yang ada Terus Fitur lainnya adalah Spotlight Ya Spotlight itu Fungsinya Untuk Menerangkan Text yang kita Arahkan Menggunakan pointer ini Dan mengelapkan Selain dari Text yang kita arahkan Terus Ada lagi Magnifier Ya Magnifier lebih unik lagi ya Seperti spotlight Tapi Tulisan yang kita arahkan Dengan pointer Akan di zoom Ya Di perbesar Terus Fitur lainnya adalah Disertakan oleh Disertakan juga Fungsi timer Ya Dimana timer ini Berfungsi untuk Mengingatkan kita Bahwa waktu Dari presentasi kita Mungkin sudah habis Ya Terus Ada juga Fitur anti loss Ya Untuk mengingatkan kita Ketika kita lupa Mencabut Bagian receiver Ya Jadi itulah Beberapa fitur Yang ada Dalam Pointer wireless ini Harganya Hampir Setengah Dari harga Yang Merk Logitech Cukup menarik Dengan fitur Yang lebih banyak Nah Gimana Demo Dalam Penggunaannya Ikuti terus Video saya ini Nah Sama-sama kita buka Dulu Bagian Recipernya Ini Kita pasang Senilah Coba Sini Sudah Kedetect Terus Ini kita Masuk ke USB Drive Ini adalah Lunggelnya Di dalamnya Ada folder H100 Disini kita Pilih Windows 810 Ini di Aplikasinya Ini kita Install Nah ini Dijalankan Bukan di Install ya Cuma diaktifkan Saja Kita aktifkan Saja Sudah Running Ini ya Nanti ada Logo H Di sudut Bawah Nah ini Aplikasinya Nah sekarang Kita hidupkan Senternya Hidup Kita buka lagi Aplikasinya Nah kalau hidup Ada Warna Orange ya Orange Puncuk bawahnya Kita Nyalakan Ini dia Tampilan Aplikasinya Ya Ini Untuk Digital Laser Settingnya Bisa kita Atur Atur Warnanya Merah Ini Speed Kecepatan Respon Dari Pointernya Ini tingkat Kecerahannya Jadi ini Fitur Spotlight Kita bisa Atur Tingkat Kecerahan Latar Belakangnya Ya Fitur Spotlight Ini Zoom Ya Cara Menggunakannya Kalau mau Merubah Tinggal kita Klik aja Dua kali Dengan cepat Nah ini Winter Laser Digital Ini Contohnya Ini Geroscope Fungsi Geroscope Ini Saya Tidak Perlu Mengarahkan Ke Layar Dia Akan Mengikuti Ini Yang Spotlight Ini Yang Zoom Ya Kita tinggal Tekan Bagian ini Dua kali Contohnya Ini Ya Kita Praktikan Ini Oh Jadi Bagian Next Itu Yang Bagian Bawah Ini Back Contoh Paras Pointer Kekinian Kita Bisa Zoom Mana Yang Akan Kita Besarkan Ya Text Nah Kalau Untuk Mengaktifkan Fungsi Temer Caranya Kita Buka dulu Aplikasinya Disini Ada Temer Temer Kita On Pasang Bisa Kita Atur Atur Untuk Mengatur Besarnya Lingkaran Ya Kita Tinggal Pencet Pointer Ini Terus Kita Atur Dengan Anak Anak Atas Tengke Bawah Ya Besar Kecil Jum Pun Begitu Ya Besar Kecil Demikian Demikianlah Review singkat Dari Wireless Presenter Atau Pointer 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 Dengan Fitur Kekinian Ya Semoga Aja Video ini Bisa menjadi Referensi Buat Anda Yang ingin Membeli Produk sejenis Dan Dengan Harga Yang Lebih Bersaing Dan Fitur Yang Lebih Lengkap Semoga Dengan Pointer Ini Presentasi Anda Menjadi Lebih Menarik Lagi Ya Mohon maaf Bila Ada Kata-kata Yang Salah Dalam Penyampaian Review Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai Jumpa Di lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai